Nah guys sorry tadi kita agak sedikit skip bentar karena kita butuh isi password wifi kita dan untuk isi password wifi gampang banget kalian tinggal masuk ke bagian wifi atau ke setting lalu pilih untuk connection lalu disini pilih salah satu wire wifi nya dan kebetulan wifi yang kita pake namanya Eric terus kalian tinggal pencet aja terus tinggal masukin password nya dan untuk mengudahkan kalian kita juga bisa bilang kalian bisa pake yang namanya pake apa namanya air mouse ini karena udah ada keyboard nya nih guys nih ya keyboard nya bisa membantu kalian buat kalian pencet pencet gampangin kalian lagi ya gitu buat milih milih film dan isi film film nah oke balik kesini kita kan sudah login yang namanya login lagi maksudnya udah connection wifi nya nih guys nah sekarang kita tes pake contoh di youtube dengan keadaan yang terang dengan temboknya warna ungu kalau temboknya warna putih eh ungu lagi temboknya warna krem kalau misalkan temboknya warna putih itu bakal lebih bagus karena lebih menyerap banyak warna warnanya oke sekarang saya bantu fokusin lebih fokus dulu lagi oke ini udah lebih fokus dan fokusnya manual ya guys kalau piston yang kalian pake secara elektrik langsung oke dan disini untuk youtube nya kalian bisa tentunya sign in sign in account kalian pertama tinggal kalian masuk ke bagian sign in di sebelah kiri atas lalu kalian pencet ok lalu kalian sign in nah setelah kalian sign in kalian tinggal masukin email dan password gmail kalian setelah itu setelah kalian udah oke dan register nya otomatis akan keluar guys ke homepage atau ke bagian setting nah otomatis setelah kalian keluar kalian tinggal masuk ke youtube kembali setelah kalian masuk ke youtube kalian tunggu sebentar dia loading ini kan habis itu kalian tinggal masuk ke bagian account lagi sign in sign in lagi dan kalian pilih account kalian setelah kalian pilih kalian misalkan oke ditunggu beberapa saat tunggu mungkin beberapa detik lah 10 detik 5 detik nanti dia akan langsung otomatis account kalian sudah sign in ini untuk di bagian youtube nya guys ya nah untuk di youtube ini kita akan coba salah satunya mungkin video upin ipin tapi ya udah kalian bisa lihat kan saya lihat Back langsung to home Jadi Kalau untuk back Lebih baik pake remote biasanya Biar gak langsung back to home Kita akan langsung Pilih misalkan video 4K ya guys Video 4K 4K video Oke Kita akan contohnya Ini yang sering kita pake Video ini Oke ini penampilan videonya guys Dan untuk kualitinya bisa kalian select Disini Yang ini semua sampe 720p Ada video yang bisa sampe 1080p sama 4K Kalau untuk sampe Kalau untuk pake HDMI Kalian bisa sampe 4K guys Oke Nah kita mungkin Coba dalam tempat gelap dulu Kita lihat hasilnya Ini akan merasanya Dalam luar-luar Guys Ini akan bisa lihat hasilnya Ini dalam luar-luar gelap Oke Ini udah 320an C Jadi udah gak cukup terang Dan untuk di aplikasinya Ini gak main dingin Karena Udah 2GB RAM ya Jadi lumayan cepet ya guys Oke Kita keluar dulu lagi Kita pilih back to Kita pilih di video lain kali ya Video lain sebentar Ini video ini terdeteksi Sampai 1080p Yang bisa Oke Kita pake cepat mungkin Videonya agak ke Hijau-hijau daun dikit Yang bisa keliatan Ini keadaan gelap total ya Nah Dan kalau bisa kita agak maju Rame-rame ini termaju Buat ngeliat sampe ke detailnya sini Detail-detailnya Oke Dan kalau untuk resolusi sendiri guys Ini tergantung sama Kecepatan internet kalian Makin kecepatan internet Maka dia tidak akan buffering Dan bisa buat Ngeload pixelnya itu lebih bagus guys Oke Ini gambarnya udah cukup tajam Misalkan kalian Kita lihat Konsel Contoh ya Konser Ini dalam ruang gelap guys Ada iklan Ditunggu aja Oke Ini tampilannya Sekarang kita balik buat ngomongin Sportify nya nih guys Kalau kalian punya Kalau kalian punya Yang premium kalian bisa pakai Nah ini saya misalkan Login Jadi Login with code Login with With code Oke Tunggu sebentar Saya login dulu Di Spotify saya Jadi kalian bisa Jadi kalian bisa login Spotify kalian ya guys Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar